Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar Yusuf Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagalan Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 20 Maret Judul rendungan kita Hukum emas oleh Yesus Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Yesus dalam kotbahnya Membuat pendengarnya mengerti dengan sederhana Arti hukum Taurat Falsafah yang terdapat dalam setiap hukum Adalah tindakan atau perbuatan Tindakan atau perbuatan yang dikehendaki oleh hukum kasih Adalah kebaikan yang menyenangkan setiap orang Yang standarnya adalah kebenaran Bagaimana mengerti arti tindakan atau perbuatan kebaikan itu? Yesus berkata Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Parnabi Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 12 Setiap orang senang dan mengharapkan tindakan atau perbuatan baik Artinya adalah Setiap orang senang dan mengharapkan perbuatan baik dari orang lain Alat ukurnya perbuatan baik itu adalah kasih Segala tindakan atau perbuatan yang didasari oleh kasih Maka pastilah tindakan dan perbuatan itu baik dan benar Pernyataan Yesus tentang inti atau esensi seluruh hukum Taurat itu Ditandaskan juga Ketika Yesus menjawab seorang farisi Yang bertanya tentang hukum mana yang terutama Ia berkata Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parnabi Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 40 Yaitu pada hukum kasih Melakukan apa kita kehendaki supaya orang lain terbuat pada kita Disebut hukum emas atau peraturan emas Peraturan emas meringkaskan kewajiban dari dua loh batu Yang berisi sepuluh perintah Dan merupakan pernyataan lain atas prinsip besar Dalam mengasihi sesama Sebagai mana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 356 Prinsip peraturan emas adalah mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Sebagai mana yang tertulis di dalam 1 Yohannes pasal 4 ayat 21 Hanya mereka yang membuat peraturan emas menjadi hukum dan praktek kehidupan mereka Dapat diizinkan memasuki kerajaan kemuliaan Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 356 Yesus sahabat kita itu merindukan Agar kita semua mewarisi kerajaan kemuliaannya Yaitu kerajaan sorga Itulah sebabnya dia mengajarkan kita Untuk mempraktekkan hukum emas Berdoa lah seperti ini Ya Tuhan Yesus Tolonglah saya Untuk menghidupkan hukum kasihmu Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton